Intro Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bagian kita untuk hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Masmur 138 art yang ke-7 Masmur pasal 138 art yang ke-7 firman Tuhan mengatakan jika aku berada dalam kesesakan engkau mempertahankan hidupku terhadap amaramu suku engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku hari-hari ini sebagian besar dari kita atau bahkan semua orang mengalami kesesakan tidak ada yang kecuali secara ekonomi banyak orang yang terpuruk saat menghadapi pandemi tagihan belum terbayar ada lagi tanggungan yang harus dibereskan belum lagi kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi hari-hari ini sepertinya kita sepakat bahwa antara tagihan, tanggungan, kebutuhan, dan kewajiban sama-sama memiliki kedudukan yang tidak bisa ditunda orang yang bekerja juga tidak lagi tenang ada yang dirumahkan ada yang pekerjaan tidak lagi menghasilkan hal baik seperti waktu-waktu lalu ada yang usaha tidak lagi menguntungkan seperti bulan-bulan sebelumnya semua berada dalam kondisi kesesakan mau maju susah mau mundur sudah tidak mungkin untuk melangkah ke kiri dan ke kanan juga tidak mudah tapi firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ di bagian berikutnya dikatakan engkau mempertahankan hidupku kata mempertahankan artinya memegang dengan kuat supaya tidak lepas seperti seorang keeper menjaga gawang supaya tidak kemasukan bola seperti satpam yang menjaga rumah supaya tidak kemasukan pencuri demikian juga Tuhan akan mempertahankan kita dari kesesakan dalam kasih sayangnya Tuhan akan meluputkan kita dari kesesakan dan setiap kesulitan yang hari-hari ini dihadapi mungkin Anda mengalami mestinya Anda tidak bisa makan hari itu tapi kenapa kok masih bisa makan tiba-tiba saja ada yang kirim makanan kirim berkat sehingga bisa bertahan hidup pernahkah Anda mengalami situasi seperti itu beberapa kali kami mengalami hal yang demikian pada setiap orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakan pada setiap orang yang menaruh percaya pada Tuhan tidak akan dipermalukan ketika kita memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan dia akan mempertahankan hidup kita dan meluputkan kita dari kesesakan mari kita datang pada Tuhan dalam doa kita terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang kami terima kami percaya Tuhan bahwa janjimu itu ajaib kasihmu itu sempurna kuasamu tidak terbatas dan mujijatmu itu nyata di tengah berbagai kesulitan dan kesesakan yang kami hadapi yang dihadapi oleh sebagian besar orang bahkan dihadapi oleh banyak orang engkau sanggup meluputkan kami engkau sanggup menolong kami kau sanggup membebaskan kami dan kau sanggup membuat perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dengan orang yang biasa-biasa saja dan kami mau mengikut Engkau ya Tuhan kami mau percaya pada Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup yang tidak akan pernah meninggalkan kami yang tidak akan pernah mengabaikan kami engkau Tuhan yang akan menggendong kami ketika kami melewati lumpur dan rawa-rawa yang sulit Terima kasih Tuhan Yesus kami percaya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur setiap kita yang percaya bahwa Tuhan begitu baik bagi kita sama-sama kita berkata Amin Selamat mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari salam dari saya oke lah tetap setia selamat menikmati